Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Selamat datang kembali di Belajar bersama Daringman Channel Kali ini kita akan bahas Soal-soal pre-test PPQ yang tentunya Soal-soal ini Merupakan pola-pola soal yang keluar Dalam beberapa tahun terakhir Beberapa tahun terakhir Yang sering keluar Kita kumpulkan jadi satu dan kita sajikan Untuk pertemuan kali ini Kita mulai saja Untuk soal-soal pre-test PPQ yang banyak keluar di tahun Baradu 2022 Sebagai berikut Silahkan teman-teman simak Dan siapkan juga untuk kertas dan Bulbanya supaya teman-teman nanti juga ikut Menjawab Supaya tahu nanti kemampuannya Seperti apa Next berikutnya Kegiatan analisis kompetensi inti Dan standar kompetensi lulusan Penting dilakukan untuk Mengetahui apakah menunjang standar kompetensi lulusan Disitu ada Pernyataan dari A B C D E Yang mana Yang bukan Merupakan Pentingnya Kegiatan analisis Yang perlu diperhatikan dalam menganalisis Kita akan bahas langkah-langkah analisis SKL dan KI Nanti teman-teman tahu Hal yang perlu diperhatikan apa Dari sini Yang pertama Kegiatan pertama adalah Kita harus membaca Kemudian memahami Permendikbud Nomor 20 Tentang 2016 Tentang standar penilaian SKL dan SKL Permendikbud Tentang SKL Atau standar kompetensi lulusan Kemudian yang kedua Melihat tuntutan yang ada pada Deskripsi SKL dan KI Melihat tuntutan yang ada pada Deskripsi SKL dan KI Ini artinya Itu pada gradasi berpikirnya Level berpikirnya pada SKL dan KI Dilihat dulu Kemudian Yang diperhatikan adalah Nah ini berarti kita fokus ke sini Yang pertama Dimensi pengetahuannya Level kognitifnya Itu apa Pada SKL dan KI Apakah C1 C2 C3 C4 Dan seterusnya Kalau psikomotrik Ya P1 P2 Sampai P5 Kalau efektif A1 A2 A3 A4 A5 Dimensi pengetahuan Harus tahu dulu ya Yang penting ya Kemudian Kalau Yang kedua Adalah komponen pengetahuannya Komponennya Seperti apa Yang ketiga Tempat penerapan Yang digambarkan SKL dan KI Ada dimensi pengetahuan Ada komponen pengetahuan Ada tempat penerapan Kemudian Yang keempat Adalah melihat Keterkaitan antara SKL dan KI Gitu ya teman-teman Jadi waktu tidak ada Di situ ya Lihat ya Nah maka kita bisa jawab Dimensi pengetahuan Tadi ya Komponen pengetahuan Ya Tempat penerapan Ya Waktu yang tidak ada Jadi jawaban yang tepat Adalah Opsi D Setiap peserta didi Setiap peserta didi Memiliki potensi Untuk bisa dikembangkan Pengetahuan tentang potensi Peserta didi Akan membantu pendidik Dalam menerapkan aksi Atau tindakan Untuk mengembangkan Peserta didi Sesuai dengan potensinya Yang bukan merupakan Potensi peserta didi Adalah titik-titik Apakah ketahanan Kreativitas Kekuatan otok Bakat Atau minat Oke Ini yang ditanyakan adalah Mana yang bukan Merupakan potensi Peserta didi Oke gitu ya Kita akan bahas Masing-masing Jadi Potensi peserta didi Itu kita bagi Menjadi dua Yaitu potensi Fisik Dan potensi Psikologis Potensi psikologis Dulu kita bahas Psikologis itu Ada tiga jenis Yaitu Keterdasan Atau bahasa lainnya Intelektual Atau akademik Itu sama Kemudian Bakat Bakat ini Termasuk potensi Psikologis Kemudian Kreativitas Ini juga Psikologis Ada tiga ini Potensi psikologis Itu ada tiga Teman-teman Silahkan dihafalkan Ada kecerdasan Atau intelektual Kemudian bakat Dan kemudian Kreativitas Kemudian ada Potensi berikutnya Potensi fisik Tadi kan dibagi dua Potensi peserta didi Dibagi dua Yaitu potensi fisik Dan psikis Psikologis Fisiknya apa saja Misalkan Ketahanan otot Kekuatan otot Kelenturan Itu Itu maksudnya Di potensi fisik Jadi kita bisa jawab Kalau ketahanan Berarti Potensi Fisik Kreativitas Potensi Psikologis Kekuatan otot Kekuatan otot Fisik Bakat Psikologis Minat Tidak ada Jadi mungkin jawaban yang paling tepat adalah Opsi E Di bawah ini Yang merupakan IPK kunci yang sesuai untuk KD31 Menentukan dan menganalisis hubungan sudut yang dipentuk dari dua garis sejajar yang dipotong garis ketiga Dua garis sejajar yang dipotong oleh garis ketiga Apakah A menentukan menelah hubungan sudut yang dipentuk dua garis sejajar yang dipotong garis ketiga Apakah B menyimpulkan hubungan sudut yang dipentuk dari dua garis sejajar yang dipotong garis ketiga Apakah C menentukan dan menggeneralisasi hubungan sudut yang dipentuk dari dua garis sejajar yang dipotong garis ketiga Apakah D menganalisis sudut yang dipentuk dari dua garis sejajar Apakah E menelah hubungan sudut yang dipentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis ketiga Oke Jadi kita akan menentukan IPK kunci Teman-teman kan juga harus paham ya IPK kunci, IPK pendukung, dan IPK pengayaan gitu ya teman-teman ya Bagaimana menentukan IPK kunci? Kita akan bahas disini Jadi mengembangkan IPK, indikator pencapaian kompetensi, itu harus paham ini dulu Tentukan proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi minimum yang ada pada KD Kemudian rumusan IPK kunci itu menggunakan KKO yang bisa diukur Kemudian dirumuskan dengan kalimat yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, hanya mengandung satu tindakan Itu cara menentukan IPK Kita analisis itu dulu ya Kemudian kita lihat ya Menentukan menelah A ini ada dua Padahal tadi kita bahasnya kalau dalam menentukan IPK itu hanya mengandung satu tindakan Ini kan ada dua tindakan Menentukan menelah A berarti ini bukan Kemudian yang lihat yang B Menyimpulkan hubungan Menyimpulkan Ini juga ya Yang ini dulu yang C juga Yang C ini juga berkentangan dengan aturan tadi hanya mengandung satu tindakan Ini kan ada dua tindakan Jadi ini juga bukan Kemudian kita lihat Yang kedua Ada aturan kedua tentang proses berpikir Proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didi untuk mencapai KD Kita lihat berarti KD nya Ini menentukan dan menganalisis Menentukan itu masuknya di C3 Menganalisis itu C4 Teman-teman sudah belajar ini banyak pasti sudah bisa ya Menentukan itu C3 Menganalisis itu C4 Oke Kalau yang B dilihat itu Menyimpulkan Menyimpulkan itu masuknya C5 teman-teman Jadi tidak pas Kan harus sesuai proses berpikirnya Berarti kalau C5 itu bukan IPK kunci Tapi IPK pengayaan Jadi ini jawabannya salah Tinggal dua Kita lihat yang opsi D Ini menganalisis ini berarti C4 Menelah juga C4 Nah coba kita lihat Yang materinya disitu Dilihat Yang dibentuk dari dua garis sejajar Apa bisa sudut dibentuk dari dua garis sejajar saja Itu berarti kan penulisan materinya tidak lengkap Berarti opsi D ini salah Yang benar berarti opsi E gitu ya teman-teman Kriteria yang harus dipenuhi indikator kunci Titik-titik adalah titik-titik Kecuali mana kriteria yang harus dipenuhi Untuk menjadi indikator kunci Apakah urgensi, keterkaitan, kedalaman, relevansi, atau keterpakaian Ini yang kecuali Oke untuk menjawab soal ini teman-teman harus paham ini Ini indikator kunci Ini indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK Urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian Teman-teman harus hafal ini Disingkat UKRK Urgensi, keterkaitan, relevansi, keterpakaian Kemudian kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal pada KD Minimal pada KD gitu ya Memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal KD Dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP Dan harus teraktualisasi Harus dilaksanakan Dalam pelaksanaan proses pembatiran Sehingga kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh peserta diri tercapai Berdasarkan tuntutan tadi Jadi tadi Kriteriannya yang harus dipenuhi indikator kunci Yang mana yang bukan Urgensi tadi ada ya Urgensi ada keterkaitan, relevansi, keterpakaian UKRK K-nya disitu adalah keterkaitan dan keterpakaian Kedalaman tidak ada ya Jadi opsi C ini jawabannya Yang bukan yang opsi C Pernyataan yang benar terkait penentuan indikator pencapaian kompetensi Ini tentang indikator pencapaian kompetensi Kita lihat yang opsi A Indikator pendukung memiliki gradasi kognitif yang lebih tinggi dari indikator kunci Apakah B Dalam setiap penilaian harus ada indikator pendukung Ataukah C Indikator kunci mengukur ketercapaian kompetensi minimal peserta didik berdasarkan kompetensi dasar Apakah D Indikator pengayaan diberikan jika peserta didik tidak mampu mencapai indikator kunci Apakah E Indikator pengayaan diberikan jika memenuhi urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian Kita akan analisa ini Jadi teman-teman tadi sudah belajar indikator kunci Sedikit banyak bisa jawab ini Jadi PK kunci itu saya ambil yang sederhananya begini Memiliki sasaran mengukur ketercapaian standar minimal KD Jadi KD nya level berpikirnya apa Maka indikator kuncinya harus minimal sama itu Yang kedua indikator kunci itu harus memenuhi kriteria UKRK Urgensi, keterkaitan, relevansi, keterpakaian Sekarang kalau indikator mendukung Itu adalah indikator prasarat Jadi indikatornya pasti level berpikirnya di bawah indikator kunci Di bawah indikator kunci ya Itu jenis apa? Membantu peserta didik memahami indikator kunci Kemudian untuk indikator pengayaan Atau IPK pengayaan itu memiliki tuntutan kompetensinya lebih tinggi Dari indikator kunci Tuntutan kompetensinya dari standar minimal KD juga lebih tinggi Tentu saja ya Yang sama tadi adalah indikator kunci gitu ya Kemudian tidak selalu harus ada Tidak harus selalu ada Tergantung dari kebutuhan gitu ya Kita lihat yang opsi A Indikator pendukung memiliki gradasi kognitif yang lebih tinggi Dari kadar indikator kunci Tadi ini salah ya Misalnya harusnya indikator pendukung itu lebih rendah Dalam setiap penilaian harus ada indikator pengayaan Tidak, tidak harus ya Kemudian indikator kunci mengukur keterkesapaian kompetensi minimal peserta didik Berdasarkan di Yes, ini betul Indikator pengayaan diberikan jika peserta didik tidak mampu Ini harusnya indikator pengayaan itu Kalau peserta didik mampu semua mencapai indikator kunci Maka adanya indikator pengayaan Diberikan pengayaan Yang ini juga salah Ini harusnya yang E ini indikator kunci Ini yang UKRK ini ya Ini juga salah gitu ya Jadi jawaban yang benar adalah Opsi C Yang bukan merupakan implikasi dari pembelajaran pengayaan Adalah titik-titik Apakah A. Memberi tugas kelompok untuk mengadakan percobaan di laboratorium B. Memberikan tugas individu untuk mempelajari materi pengayaan C. Memberikan tugas mandi yang berisi materi D. Meminta asesua berkelompok dan bekerjasama untuk menyelesaikan projek khusus E. Memberikan pembelajaran ulang pada materi yang sulit Oke teman-teman Kita harus paham dulu ya Untuk pembelajaran pengayaan itu Bentuk-bentuknya seperti apa Jadi pembelajaran pengayaan itu Bentuknya macam-macam ya Bisa belajar kelompok Pemberian tugas Tugas pengayaan tentunya Macam-macam bisa Diskusi di perpustakaan Bisa menyelesaikan proyek Bisa melaksanakan kegiatan praktik Yang level berkirinya diatasnya otomatis Kemudian belajar mandiri Artinya tugas individu Diberikan tugas-tugas pengayaan Yang dibuat oleh guru Kemudian dikerjakan secara individual Kemudian yang ketiga adalah Pembelajaran berbasis tema Artinya guru itu menyediakan Materi pembelajaran Yang menggabungkan berbagai Macam disiplin ilmu Ya Sekitarnya berbasis tema Nanti anak-anak itu Peserta didik itu Dapat mempelajari hubungan Antara berbagai disiplin ilmu Ya ada tiga jenis itu Yang paling utama Jadi teman-teman harus Menjawab sesuai ini Next kembali ke soal ya Kembali ke soal Yang memberikan tugas kelompok Percobaan di laboratorium Ini berarti tugas kelompok Ya oke betul Yang kedua penugasan individu Juga betul Memberikan tugas materi campuran Dari berbagai disiplin ilmu Disiplin ilmu Tadi berarti Maksudnya di tematik Ya tema Oke betul Meminta siswa berkelompok Bekerja sama Menjelaskan projek Ini berarti tugas kelompok Ya betul Memberikan pembelajaran orang Nah kalau pelajaran ulang itu Tidak diberikan Yang pembelajaran ulang itu Artinya remedial Jadi jawaban yang E Ini yang bukan Merupakan implikasi Dari pembelajaran Pengayaan Pernyataan yang benar Tentang pembelajaran remedial Kecuali titik-titik Yang tidak yang mana A Apabila hingga akhir semester Pembelajaran remedial Belum bisa membantu Peserta didik mencapai KKM Pembelajaran remedial Bagi peserta didik tersebut Dapat dihentikan Kita ulangi lagi ya Kita langsung analis saja Apabila hingga akhir semester Pembelajaran remedial Belum bisa membantu Peserta didik mencapai KKM Pembelajaran remedial Bagi peserta didik tersebut Dapat dihentikan Ya sampai akhir Berarti kalau tidak capai KKM Ya sudah Ini benar Yang B, pembelajaran remedia pada dasarnya Difokuskan pada KD yang belum tuntas Ini juga benar KD yang belum tuntas saja KD yang sudah tuntas sudah, tidak usah diremedi Kemudian yang C, nilai KD yang dimasukkan Kedalam pengolahan nilai akhir semester Adalah penilaian setinggi-tingginya Sama dengan KKM yang ditetapkan oleh sekolah Untuk mata pelajaran tertentu Atau tersebut, ini juga benar Ini pemberian nilai KKM itu Standarnya memang harus Sama dengan KKM maksimal sama dengan KKM Maksimal ya, setinggi-tingginya itu maksimal sama dengan KKM Tidak boleh lebih tinggi dari itu Kemudian yang D, setelah pembelajaran remedial Nilai siswa minimal adalah KKM Setelah pembelajaran remedial Nilai siswa minimal adalah KKM Ini tidak juga ya, kalau sampai wadah Masa akhir tidak mencapai KKM Maka bisa diberikan nilai tertinggi Yang pernah diatapkan Apabila pas tata didik Belum atau tidak mencapai KKM nilai yang dimasukkan adalah nilai tertinggi yang dicapai setelah mengikuti Ini betul ya, jadi jawaban yang benar adalah Opsi D Ini yang bukan merupakan Karakteristik dari pembelajaran remedial Kita lihat, berikut susunan RPP yang benar terdiri atas komponen apa? Apakah identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, kemudian evaluasi Yang B, identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, metode, berarti ini hubungannya dengan susunan Kalau susunan itu yang benar, yang pertama ya identitas, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi, metode, model, media, sumber, langkah belajar, evaluasi Yang A ini sudah urut teman-teman Jadi kita lihat yang A itu sudah urut Yang B itu salahnya di mana? Kita lihat Indikator, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator Indikatornya, identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, betul Tujuan, betul, materi, betul, metode, betul, media, betul Nah, itu sumber belajarnya, itu dengan langkah pembelajarannya tertukar tempat Yang B itu urut-urutannya Yang penting urut-urutannya Teman-teman harus menghafalkan urut-urutan dari susunan RPP ya teman-teman Jadi jawaban yang benar adalah opsi A Langkah-langkah menulis soal tes OREAN sebagai berikut kecuali Ini yang tidak yang mana Apakah melakukan analisis KI, KD serta indikator B. Mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran dan lingkungan ajar yang mesti dungkap C. Menyusun kisi-kisi D. Membuat atau menulis soal E. Membuat perdoman persekoran Bagaimana cara menulis soal tes OREAN Oke, kita akan lihat Langkah-langkah dalam menulis soal tes OREAN apa saja yang perlu diperhatikan Yang pertama Itu mendefinisikan tujuan-tujuan pembelajaran lingkungan bahan ajar yang mesti dungkap Kemudian menyusun kisi-kisinya Kemudian membuat atau menulis soal sekaligus dengan kunci jawabannya Kemudian mengorganisasikan tes menurut tipe-tipe soal yang dibuat Membuat petunjuk pengerjaan soal Mengadakan uji coba atau tryout Kemudian melakukan revisi soal Jadi itu ada tujuan langkah itu teman-teman Harus di Saya kira teman-teman tidak usah menghapalkan ini Juga sudah hafal Biasanya kan kita sudah melaksanakan itu sehari-hari Oke, ini yang berarti yang bukan yang mana ini Melakukan analisis KI dan KD Tadi tidak ada ya Jadi opsi A ini jawabannya Analisis KI dan KD itu tidak masuk di soal tes OREAN KI dan KD itu dimasukkan pada Analisis KI dan KD itu sebelum pembuatan KD Sebelum pembuatan indikator itu ya Sebelum membuat indikator itu harus melakukan analisis KI dan KD dulu Kalau KI, KD, indikator itu bukan merupakan bagian dari tes OREAN Itu syarat untuk membuat RPP itu A itu ya Kalau melakukan analisis KI dan indikator itu untuk membuat RPP Jadi bukan itu ya Yang B, C, D, E benar semua Yang bukan berarti yang A Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran Mempersiapkan perangkat pembelajaran Setelah menyusun indikator pembelajaran untuk KD tertentu Selanjutnya menyusun tujuan pembelajaran Hal ini termuat dalam titik-titik Ini yang menjadi fokus yang ini teman-teman Apakah silabus, RPP, silabus Ini silabusnya ada dua ya SKL atau korigolog Yang jadi fokus yang ini Tidak ada di bagian lain atau komponen dari silabus, RPP, SKL, kurikulum itu Yang memiliki ciri khas untuk tujuan pembelajaran itu hanya RPP Yang ada tujuan pembelajarannya RPP Yang ada ABJD-nya itu ya Next berikutnya Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran Perbedaannya adalah sebagai berikut Yang mana yang merupakan perbedaan A, silabus berisi KD Sedangkan RPP mengarah kegiatan untuk mencapai KD Ini betul ya Yang opsi A ini betul Yang B Ini opsi A benar Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan Sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan ini salah ya Jadi silabus itu mengambilnya dari standar isi dan lulusan Benar Kemudian RPP ini ambilnya dari standar isi Bukan SKL ya Jadi silabus dan RPP ini ambilnya dari standar isi Kemudian yang C, RPP dibuat oleh setiap guru Sedangkan silabus dibuat oleh tim guru Ini dua-duanya harusnya yang buat guru Kemudian RPP dan silabus itu keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan Ini salah ya RPP harusnya yang guru Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran Sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar yang akan digunakan Ini enggak ya teman-teman ya Silabus itu tidak selengkap rincian kegiatan belajarannya tidak lengkap ya Ini tidak ya Ini RPP ya Next berikutnya Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar Dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar Berdasarkan, mendasarkan pada kasus tersebut guru dapat melakukan tindakan tindak lanjut Hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal Berikut yang merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru Kecuali ini yang bukan berarti A. Memperbagi proses pembelajaran Ini benar Karena ini kalau memperbagi proses pembelajaran berarti Assessment for learning Ini benar Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah Yes Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi Yes Mengadministrasikan hasil penilaian Menyusun laporan hasil penilaian Ini yang manfaat berarti yang Yang kecuali yang pasti yang D Yang D ini yang bukan Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D Next Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP Tertulis contoh rumusan indikator kompetensi Yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras Jika seorang binti akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran Maka rumusan yang tepat Menyusun tujuan pembelajaran itu harus memenuhi ABCD Kita lihat yang opsi A Kita akan analisa ini Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek Ini jelas Ini ABCD ini ya A itu siswaannya Behavior itu Keterampilannya Atau pengetahuan yang diharapkan muncul Kemudian C itu kondisi Itu ya kondisi apa yang dibutuhkan Yang D itu degree Itu tingkatannya Benar Tepat Dan selanjutnya Kita lihat yang opsi A Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek Ini berarti kondisinya Siswa Ini audiennya Menjelaskan kondisi operasi sistem ini Behaviornya Menjelaskan Menyelesaikan Menghitung Dan lain-lain Ini yang C, A, B Yang D nya tidak ada Ini berarti bukan Kemudian yang B Setelah melaksanakan proses pembelajaran Dan menggali informasi melalui diskusi Setelah diskusi ini ya C Siswa Ini A Menjelaskan Ini B Benar Ini D Jadi A, B, C, D sudah masuk semua Jadi opsi B ini Paling benar Yang C, D, dan E Silahkan teman-teman Cek sendiri Ini tidak Ini tidak Ini tidak Yang C Coba kita lihat Siswa dapat menjelaskan Ini berarti kondisinya tidak ada D Menjelaskan kondisinya Berarti ini C nya tidak ada A nya tidak ada Yang E Setelah melaksanakan proses pembelajaran Menggali informasi melalui diskusi Itu C nya ada Materi kondisi operasi sistem Ini tidak ada A Tidak ada B Jadi yang paling lengkap adalah Opsi B Yang pertama Di bawah ini Pernyataan yang benar Terkait penilaian Adalah A Tujuan dari assessment of learning Adalah untuk memperbagi proses pembelajaran B Penilaian sumatif Adalah salah satu Bentuk dari assessment for learning Yang C Assessment for learning Memberikan ruang Untuk keterlibatan Aktif Beserta diri dalam menentukan Kriteria dan proses pembelajaran D Assessment as learning Memiliki fungsi Sebagai penilaian formatif Yang E Assessment of learning Memiliki Proporsi paling tinggi Dalam konsep penilaian Nah kita akan Diminta untuk Menganalisa Opsi A sampai E Nah memang soal-soal Seperti ini agak Agak rumit ya Berarti Anda harus menguasai Teman-teman semua harus menguasai Baik itu Assessment of learning Assessment for learning Atau assessment as learning Oke untuk Lebih memahami Ketiganya Kita simak Untuk penjelasannya Sebagai berikut Silahkan disimak Kalau assessment of learning Itu bahasa lainnya adalah Penilaian hasil belajar Yang dinilai Hasil belajar Gitu ya Yang pertama Cirinya adalah Merupakan penilaian Yang dilaksanakan Setelah proses pembelajaran Selesai Bukan satu kali pertemuan ya Tapi setelah Selesai pembelajaran Misalkan Satu kadi selesai Itu juga termasuk Bagian dari assessment of learning Tapi yang paling penting Yang paling menjadi Ciri pokok adalah Biasanya tes-tes Semester Tes akhir tahun Tes ujian nasional Ujian sekolah Itu bentuk dari Assessment of learning Yang kedua penilaiannya Dimasukkan untuk Memberikan pengakuan Terhadap pencapaian Hasil belajar Setelah proses pembelajaran Selesai Bentuk ujian nasional Bentuk soalnya adalah Ujian nasional Ujian sekolah Dan berbagai bentuk Penilaian sumatif Bentuk sumatif itu Bisa penilaian Akhir semester Bisa penilaian Akhir tahun Teman-teman juga paham ini Assessment of learning Tujuannya adalah Untuk menilai Hasil belajar Setelah program belajar Selesai Itu intinya seperti itu Itu off learning Sekarang kalau For learning Itu penilaian Untuk proses pembelajaran Tujuannya apa? Kapan dilaksanakan? Dilaksanakan pada Proses pembelajaran berlangsung Masih dalam tahap pembelajaran Kemudian Untuk melakukan perbaikan Ini tujuannya Tujuannya adalah Untuk melakukan perbaikan Proses pembelajaran Memberikan umpan balik Memantau kemajuan Menentukan kemajuan belajar Meningkatkan performa Peserta didik Itu tujuannya Bentuknya apa? Bisa penugasan Kewis Project Presentasi Ya macam-macam Ini bentuk penilaian formatif Ulangan harian Itu masuknya Di penilaian For learning Kemudian assessment As learning Atau penilaian Sebagai pembelajaran Intinya seperti itu Kapan dilaksanakan? Dilaksanakan selama Proses pembelajaran berlangsung Sama seperti Assessment for learning Tujuannya juga sama Sebagai formatif Atau memperbaiki Proses pembelajaran Tapi berbedanya apa? Pada assessment as learning Itu ada Keterlibatan siswa Diberikan pengalaman belajar Untuk menilai dirinya sendiri Menilai temannya Kemudian untuk Apa itu? Juga termasuk Dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan Menentukan kriteria Prosedur penilaian Sehingga Anak-anak nanti tahu Apa yang harus dinilai Apa yang tidak Kemudian apa yang akan dilakukan Itu ya Itu as learning Bentuk penilaiannya Bentuknya bisa penilaian diri Penilaian antar teman Itu contoh bentuk Instrumennya Nah Mengenai proporsi teman-teman Harusnya yang paling benar Itu Assessment yang dengan Proporsi tertinggi Atau proporsi yang paling banyak Harusnya adalah Assessment as learning Seperti ada gambar Kemudian baru For learning Kemudian yang Proporsi paling kecil Of learning Gitu ya Ini Nah kita baru jawab ya Kita lihat opsi A Tujuan dari assessment of learning Adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran Jadi kalau perbaikan proses pembelajaran itu Bukan Of learning Tapi for learning Atau as learning Gitu ya Jadi jawab opsi A Salah Proses penilaian sumatif Adalah salah satu bentuk dari assessment for learning Sumatif itu for learning Nah ini salah ya Kalau assessment for learning Sumatif itu bukan for learning Tapi of learning Sumatif itu of learning Assessment for learning Memberikan ruang untuk keterlibatan aktif Peserta didik dalam menentukan kriteria Nah Kalau Keterlibatan aktif Peserta didik dalam menentukan kriteria Dan prosedur penilaian Itu Harusnya bukan for learning Tapi As learning Jadi salah juga ya Yang D Assessment as learning Memiliki fungsi sebagai penilaian formatif Nah Ini benar ya teman-teman Karena fungsinya as learning itu mirip Atau sama dengan assessment for learning Sebagai penilaian formatif Dalam rangka memperbaiki pembelajaran Kemudian yang E Assessment of learning Memiliki proporsi paling tinggi Dalam konsep penilaian Ini jelas tidak ya Yang paling tinggi Harusnya adalah assessment as learning Jadi jawaban yang paling tepat Adalah opsi D Next berikutnya Perhatikan contoh soal di bawah ini Ini soalnya hot sekali Seseorang yang ingin membeli baju dan celana Untuk dipakai di hari raya Data harga dan diskon toko terdekat Sebagai berikut Nah Baju Harganya sama Yaitu 80 dan 100 Celananya 100 Bajunya 80 ribu Nah sementara Masing-masing toko terdekat itu Memberikan Diskon yang Beraneka ragam Toko rame itu memberi diskon untuk baju 25% Sementara celananya 10% Toko dame itu 20% 15% yang celana Ya dan seterusnya Seperti itu Dimanakah Siska Harus membeli baju dan celana Agar mendapatkan harga yang paling murah Soal di atas Menguji pengetahuan peserta didik pada level apa Apakah analisis Evaluasi Kreasi Pemahaman Atau aplikasi Oke teman-teman Soal ini yang jelas Ini Levelnya Hots Ya Tidak hanya pemahaman Kenapa seperti itu Untuk mengerjakan soal seperti ini Ya Jadi kalau mau Melihat Menguji pengetahuan peserta didiknya Di level mana Teman-teman harus Lihat itu cara Proses pengerjaannya Seperti apa Kalau seperti ini kan Berarti Langkah-langkahnya Itu kan pertama Itu mengurai Masing-masing diskon Tiap toko Jadi toko rame Itu diskon bajunya Berapa Celananya berapa Toko rame Itu bajunya berapa Diskon bajunya berapa Diskon celananya berapa Ini masing-masing diurai Nah proses mengurai ini disebut Menganalisis Ya Mengurai itu menganalisis Apakah cukup sampai disitu Belum Kemudian yang kedua Setelah diurai Kemudian Membandingkan Harga baju dan celana Setelah didiskon Kan menentukan harga diskonnya Dan setelah diskon Diketahui Sudah ditentukan Maka yang kedua Adalah harga utamanya Setelah harga Kemudian dibandingkan Harga untuk toko rame Berapa Toko dame Berapa Proses pembandingan Harga atau Pembandingan diskon Ini Ini namanya Pada tahap evaluasi Jadi ya Kemudian yang paling terakhir Adalah memutuskan Memilih toko Dengan harga termurah Ini kata-katanya Memutuskan Ya Ini yang menjadi fokus Adalah ini Coba kita lihat ya Untuk level kognitif Kita bisa lihat Kemarin kita sudah belajar Ini ya Kalau C1 Itu biasanya Kata kerja operasionalnya Mengingat Mendaftar Mengulang C2 Memahami Itu menjelaskan Mengklasifikasi Mengkategori Menerima Nah itu ya Kemudian mengaplikasi Itu Menggunakan Mendemonstrasikan Mengilustrasikan Kalau menganalisis Itu biasanya Membandingkan juga Masuk di analisis Memeriksa Mengkritisi Menelakah Menganalisis juga Menghubungkan Merasionalkan Kemudian Kalau C5 Itu Menyimpulkan Evaluasi Menilai Menyanggah Memutuskan Memilih Dan seterusnya C6 Mencipta itu Mengkonstruksi Mendesain Mengkreasi Mengembangkan Menulis Memformuliskan Pada Soal tadi Itu yang disini Memutuskan Atau memilih Ya Jadi masuknya Di C5 Masuknya Di C5 Jawabannya Yang B Yang benar Ya Teman-teman Perhatikan Pernyataan berikut Satu Motivasi Belajar Beserta Didik Dua Kedalaman Dan Keluasan Kompetensi Dasar Ketiga Keberadaan Fasilitas Media Pembelajaran Yang keempat Sumber Belajar Yang kelima Tingkat Keserdasan Beserta Didik Yang merupakan Aspek Penting Yang diperhatikan Dalam Menyusunan Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal Atau KKM Adalah Titik-titik Nah Tentu Teman-teman Sudah Paham Ya Untuk Penentuan KKM Ada Tiga Hal Yang Dipentingkan Yang Pertama Adalah Intek Siswa Yang Kedua Kompleksitas Yang Ketiga Adalah Daya Dukung Masih Ingat Ya Teman-teman Ya Kita Kalau Lupa Intek Siswa Itu Hubungannya Dengan Karakteristik Siswa Ini Kecerdasan Siswa Pengetahuan Siswa Kemampuan Awal Siswa Kemudian Yang Kedua Kompleksitas Ini Hubungannya Dengan Karakteristik Mata Pelajarannya Bisa Tingkat Kesulitan Kedalaman Keluasan KD Ini Masuknya Di Kompleksitas Kemudian Yang Ketiga Adalah Daya Dukung Daya Dukung Ini Hubungannya Dengan Karakteristik Satuan Pendidikannya Dan Sarananya Misalkan Kompetensi Guru Termasuk Daya Dukung Keberadaan Sumber Belajar Media Sarana Pendukung Pembelajaran Dan Lain Itu Termasuk Faktor Pendukung Jadi Tiga Hal Ini Yang Digunakan Dalam Acuan Sebagai Penentuan KKM Ada Tiga Ini Inteks Kompleksitas Daya Dukung Nah Kita Akan Analisa Satu Per Satu Kita Lihat Yang Nomor Satu Motivasi Belajar Peserta Didik Tadi Ada Tidak Motivasi Itu Bukan Bagian Dari Inteks Inteks Bukan Nomor Satu Tidak Masuk Yang Kedalaman Dan Keluasan KD Kedalaman Dan Keluasan KD Tadi Masuk Di Kompleksitas Yang Kompleksitas Yang Tiga Keberadaan Fasilitas Media Media Tadi Masuk Daya Dukung Sumber Belajar Ini Juga Daya Inteks Jadi Jawaban Untuk Dua Tiga Empat Lima Ini Masuk Semua Yang Tidak Di Angka Satu Nah Kebetulannya A Opsi Pilihan Gandanya Dari A C D Ini Ada Angka Satunya Jadi Ini Tidak Mungkin Tidak Mungkin Tidak Mungkin Tidak Mungkin Jadi Jawaban Yang Paling Mungkin Adalah Opsi B Indikator Pencapaian Kompetensi Pengayaan Yang Paling Tepat Untuk KD Menganalisis Hubungan Antara Komponen Ekosistem Dan Jaring-jaring Makanan Di Lingkungan Sekitar Ini Indikator Pencapaian Pengayaan IPK Pengayaan IPK Pengayaan Itu Berarti Harus Di Atasnya IPK Kunci IPK Kunci Adalah IPK Yang Bersesuaian Dengan Kata Kerja Operasional KD Itu Ya Teman Teman Ya Oke Apakah A Menyebutkan Pengertian Ekosistem Menjelaskan Interaksi Yang Terjadi Dalam Ekosistem Mengurekan Komponen Ekosistem Membandingkan Interaksi Yang Berlangsung Dalam Ekosistem Atau E Membuat Gambar Jaring-jaring Makanan Disitu Teman-teman Lihat KD 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 Menganalisis Nah Untuk Menjawab Tadi Kita Memperlukan Ini Lagi Teman-teman Saya Kira Sudah Hapal Kalau C1 Mengingat Menyebutkan Menulis C2 Menjelaskan Mengklasifikasi Kalau Yang C3 Mengaplikasi Menggunakan Mendemonstrisikan Membuat Disitu Bisa Kemudian Kalau Menganalisis Membandingkan Memeriksa Mengkritisi Menelakan Menganalisis Menghubungkan Merasionalkan C5 Evaluasi Menyimpulkan Membandingkan Memutuskan Menyanggah Memilih Menggeneralisasi Menguji Dan lain-lain C6 Mengkonstruksi Mendesain Kreasi Mengembangkan Memformalisasikan Kembali Ke soal Menganalisis Berarti Menganalisis Tadi Masuknya Di C4 Menganalisis Itu C4 Ingat Teman-teman Yang ditanyakan Adalah IPK Pengayaan Berarti Harus Lebih tinggi Dari C4 C5 Berarti Kita lihat Yang opsi A Menyebutkan Menyebutkan Adalah C1 Menjelaskan C2 Mengurekan Mengurekan Tadi Adalah C4 Membandingkan Membandingkan Bisa C4 Bisa C5 Ini Kita tulis C5 Membuat Membuat Tadi Adalah C3 Membuat Itu C3 Jadi Mana Yang merupakan Indikator Pencapaian Kompetensi Pengayaan Yang Di Atas C4 Berarti Jawaban Yang paling Tepat Adalah Opsi D Berikut Ini adalah Perumusan Indikator Kunci Untuk KD Yang Ditanyakan Giliran Kunci PK Kunci KD Menganalisis Bentuk-bentuk Interaksi Manusia Dengan Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan Sosial Budaya Ekonomi Masyarakat Indonesia Kecuali Ini yang kecuali Berarti Semua Dari A Sampai D Ini Kemungkinan Menganalisis Tapi Yang kecuali Yang mana Oke Apakah A Mengkoralisasikan Pengaruh Interaksi Manusia Dengan Lingkungan Dan Seterusnya Yang B Menjelaskan Bentuk-bentuk Interaksi Manusia Menganalisis Pengaruh Interaksi Manusia Dengan Lingkungan Menghubungan Pengaruh Interaksi Manusia Dengan Lingkungan Terhadap Pembangunan Budaya Masyarakat Sama Seperti Tadi Caranya Kalau Lupa Kita Buat Tadi Baca Sendiri Kalau Lupa Ini Menganalisis Tadi Kita Sepakat Menganalisis Tadi Masuknya Di Level C4 Atau Analisa Mengkoralisasikan Mengkoralisasikan Itu Tadi Teman-teman Bisa Baca Yang Tadi Nanti Dilihat Mengkoralisasikan Adalah C4 Kemudian Menjelaskan C2 Menganalisis C4 Kemudian Menghubungkan C4 Jadi Yang D C A Itu Semua C4 Yang Tidak B C2 Jadi Yang Tidak Sesuai Untuk IPK Kunci Itu C2 Yang B B Itu Bukan Indikator Kunci Tapi Indikator Pendukung Kalau Di bawahnya Namanya Pendukung Kalau Di Atasnya Pengayaan Kalau Yang Sama Itu Namanya Indikator Kunci Jawaban Yang Tepat Adalah P